Halo pemirsa, berjumpa lagi Budi Stianto, kreator Easy Stock. Kesempatan hari ini kita ingin menghitung PT. OBM Rechamp OBMD dengan menggunakan Easy Stock. Perusahaan ini akan IPO, Anda bisa lihat di situsnya KSI, Anda bisa buka perspektusnya di situ dan Anda bisa hitung-hitung sendiri, tapi ini kita, saat ini kita menyediakan fasilitas yang bisa menghitung secara otomatis, Anda tidak hanya memasukkan angka-angka, angka-angka yang ada di prospektus, Anda masukkan ke dalam aplikasi Easy Stock, Anda bisa ketemu hasilnya, true value-nya seperti apa. Oke, gimana cara mengakses Easy Stock? Oke, Easy Stock itu Anda masuk ke Android, di handphone Anda, Anda ketik Easy Stock, ketemu lingkaran hijau dan merah, Anda klik di situ, Anda pelajari, ada video profile, ada description-nya. Kalau Anda download, saya download, Anda buka, akan ketemu hasil seperti ini. Itu empat, empat bendera ya, empat bendera yang hanya bisa diakses, diakses, yaitu bendera Indonesia, dan itu ada 750 saham yang sudah listed di bursa. Oke, kita akan lihat terlebih dulu perusahaan apa ini, OBM. OBM ini adalah perusahaan basic material yang memproduksi bahan-bahan editif, chemical, ya, yang berguna untuk drilling pada perusahaan-perusahaan mining. Ya, tujuannya untuk mengurangi kerugian, ya. Harga rentang, harga yang ditawarkan adalah 150-180, jumlah saham yang beredar adalah 823 juta. Saham yang ditawarkan adalah 1,8 juta lot. Oke, sekarang kita ingin tahu dari mana formulasi yang ada Easy Stock sehingga bisa menghitung secara otomatis. Easy Stock adalah mengikuti formulasinya Benjamin Graham, pengarang buku Security Analysis, yaitu buku Bible, bukunya, buku Bible-nya Value Investor di seluruh dunia. Benjamin Graham adalah gurunya Warren Buffett, dan Warren Buffett menyatakan dia mengikuti 85 persen formulasi Benjamin Graham dan 15 persennya dari Philip Fisher. Philip Fisher adalah pengarang buku Common Stock and Uncommon Profit, adalah buku yang mengulas analisa kualitatif. karena kita menghitung nilai wajar atau true value, kita tidak bisa memasukkan faktor daripada Philip Fisher. Kita murni Benjamin Graham dan Easy Stock sudah memiliki intellectual property right selama 50 tahun ke depan. Nah, formulasi seperti apa? Ini ada bagian formulasinya. Semua data diperoleh dari public, yaitu quarterly financial report, dan filosofinya atau rumus ini harus disetahunkan. Data-data sumber itu kan ada Q1, Q2, Q3, yang kita pakai adalah yang sudah disetahunkan. Kalau masih belum setahun, kayak Q1 kan 3 bulan disetahunkan. Nah, dari laporan keuangan, kita memperoleh profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Di auditor's note kita memperoleh capex, opexnya itu adalah depreciation, amortization, non-performing loan, non-recurring income, dan expenses, dan itu tidak ada di laporan short form. Oke, dari sisi earning kita peroleh free cash flow yang akan kita ekstraprolasikan dengan komponen growth, average industry, atau average revenue growth. Dari sisi balance sheet kita peroleh networking capital dan surplus dan deficit-nya. Nah, keduanya dipadukan, diproyeksikan selama 10 tahun ke depan dengan menggunakan diskon factor government bond yield. Government bond yield itu berubah setiap hari. Makanya isi stock berubah setiap hari. Government bond yield itu adalah surat utang negara tenor 10 tahun, Anda bisa cek di BI tiap hari. Oke, setelah itu kita menggunakan margin of safety-nya Binyang Menggerham, dan kita peroleh nilai intrinsic value tertinggi dan terendah. Seperti kalau Anda paham dunia technical analysis, ada support dan resistance. Oke, kita sekarang lihat ini. Nah, untuk menggunakan atau menghitung nilai IPO, Anda harus menjadi member, sedangkan kalau tidak Anda bisa melihat 751 for free ya. Semua saham yang ada di situ, di situ ada nilai intrinsic tertinggi, terendah, dan closing price-nya. Forecast Simulator, Base Stock Selection, dan Truvelle IPO adalah fitur-fitur yang tersedia untuk para member. Sekarang kita running ini video. Nah, ini akses secara seperti ini, persis seperti yang di screen kecil, Anda akan select UNTR. Oke, di UNTR itu, Anda lihat itu masih under value, harganya Rp22.000, intrinsic value terendahnya Rp55, tertinggi Rp62.000. Kita lihat ada rasio-rasio keuangannya, dan ada fasilitas lain seperti company profile, video profile, dan ini company profile, Anda bisa akses, Anda bisa mengetahui perusahaan seperti apa itu, dan kemudian Anda bisa melihat historical chart, dan yang terpenting adalah sebagai member, Anda tidak puas dengan atau tidak sepaham dengan nilai intrinsic. Ini terlalu tinggi katanya. Bisa saja, Anda menggunakan fitur forecast simulator yang ada di kanan atas, dan Anda bisa klik forecast simulator untuk merubah key financial parameter yang ada di easy stock. Anda tidak setuju dengan growth, 3,4 Anda ubah menjadi 2, Anda tidak setuju dengan capex yang cuma 3,3 triliun, Anda ubah menjadi 5,3 triliun, lantas kemudian Anda tidak setuju dengan utang jangka pendek perusahaan yang 29 triliun, Anda melihat itu akan pasti memengkap menjadi katakanlah 59 triliun. Dan dari situ Anda bisa melihat perbedaan yang awalnya itu intrinsic value-nya 55 ribu, sekarang kita klik yang hijau itu, Anda akan peroleh nilai 26 ribu dan 33 ribu ya. Oke, sekarang kita kita melihat perhitungannya, sorry, kita perhitungannya Oil Drill Champ atau OBMD ini dengan laporan yang terupdate itu 30 September 2021. Oke, kita run videonya. Anda akan harus mengisi data-data perusahaan dan email Anda, dan Anda bisa mengisi semua data revenue growth tergantung ini ya, asumsi Anda, Anda taruhlah 2% ke perbun sekian. Dan CAPEX ini, ingat ini kuartal ketiga Anda harus setahunkan, CAPEX, OPEC, Depreciation, Amortization, dan juga Net Income After Taxes juga Anda harus setahunkan. Yang lain tidak perlu, kayak posisi hutang, terus neraca, current asset ya, tidak perlu. Anda tidak perlu setahunkan, dan ini Anda lihat, Anda klik nilainya 211 dan 193. Itu dengan posisi growth-nya 4%. Kalau growth-nya kita naikkan menjadi, katakan menjadi 4%, naiknya jadi 236, 2017. Oke, sekarang kita lihat, 236, 2017. IPO price-nya 150, 180, jadi upside-nya tinggi nih, 31%. Cuma, ada kelemahan di situ, karena report yang baru dirilis, itu prospektusnya belum ada capital expenditure. Jadi ingat, Anda harus berhati-hati, supaya, karena data yang kita peroleh, easy stock yang kita peroleh, itu belum ada capital expenditure, jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu, seberapa besar belanja modal yang dia lakukan. Jadi kita masih nolkan di situ. Anda bisa mencoba sendiri, secara apa, secara manual, dengan menggunakan SOC simulator-nya, atau True Value IPO. Baik, kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang bersama saya, Budi Stianto. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati